Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama kami, tim Pak Depokan Cakrasuma. Kali ini kita bersama para peserta ya. Berserta dari Banten, ada peserta dari Kalimantan Utara yang mau berlatih mediumisasi dan berlatih membuka mata batin dengan media yang sudah pernah saya tulis di video yang satu itu ya. Video membuka mata batin. Jadi ini tinggal tekniknya dan prakteknya. Insya Allah, saksikan nanti saja. Terus dalam apa pun yang terjadi, semuanya kekuasaan Allah. Karena hanya dengan kunnya Allah, semua bisa terjadi. Insya Allah, bersama kami, tim Pak Depokan Cakrasuma. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mata, mata, batin, cakrasoma benar kan ya? Benar adanya. Katakan Alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Assalamualaikum. 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 tenang-tenang saya cuma mau bertanya-tanya kok tenang aja rileks santai saya mau cuma mau bertanya-tanya Assalamualaikum Samban muslim dikuasai dulu jasadnya Samban muslim salam saya Assalamualaikum Samban bentuk kopo bentuknya apa Samban macam aku tekan ini sengaja ada peserta yang ikut membuka mata batin karena kepingin melihat atau merasakan seperti makhluk seperti kangengan Hai nggak boleh Hai itu teman-teman saya semuanya Samban siapa juga genek juga jeneng harangnya kok Hai ini orang perlu ngerti harus jendela orang-orang orang-orang tapi semua saya ini ini ngomong-ngomong gede kayak porang di lokasi sungai aku pantakon sampai di tebing sampai di balang sampai di barang sampai di jaga barang sampai di barang joko barang barangnya di barangnya tadi dilempar boleh saya melihat barangnya seperti apa udah santai aja santai santai jangan ke sana barangnya tadi dilempar kemana di dalam titurnya dulu bisa kita jalan dimana di dekatnya dia di dekatnya dia atau masuk ke dalam tubuhnya dimasukin mungkin kita ikuti dulu kita ikuti dulu barangnya coba tunjukkan tunjukkan coba center takutnya di kepalanya nanti bisa di neklar eh sini yang Palembang yang Palembang yang Palembang oh itu oh disitu tapi saya merasakan energi iya kuat suruh aja dia naik coba mana barangnya kamu kan yang naruh tadi dilempar ke orangnya apa kemana di kepalanya di kepalanya nah itu di kepalanya iya di dalam kepalanya tapi saya merasakan ada energi juga disini udah bantu aja santai saja santai 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 saja nanti kita keluarin santai saya merasakan energi loh coba sih coba kang bantu saya kan Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli Allahumma keras banget Allahumma 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 ambil senternya ambil senternya satu ambil senternya saya merasakan Allahumma Allahumma alaihi wa salli alaihi wa salli coba 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 sini senternya kamera luar kayak gitu sih ini beres kan ini eta sudah tua cerah cerah minum coba sini kan Apa ini namanya leg? Ini sampaian pusatanya itu Ini udah dikasih Kita gak minta Tapi beliau kasih Ini kita tadi gak minta Tapi beliau sendiri yang lemparin duluan Jadi ditunjukkan Ke mana tadi itu Nah ini yang dari Kalimantan tadi Jadi melihat seperti cahaya Di depan matanya Tapi ternyata ini Ini yang nanti tak? Jadi ini ya Ini berarti sebenarnya Mau dimasukin ke dalam Tapi karena ada pagar Jadi gak masuk Ini boleh buat kenang-kenangan Gak apa-apa Tapi jangan dipercaya hal-hal ini Buat kenang-kenangan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Tarik nafas Tarik nafas Lewat hidung Buang nafas dulu Tapi ini ya Kalau dibiarin dia Bisa lemes ya Oh iya Energinya Ini merokatnya banget Katon Katon Mau mau kesini semua Menyerang Menyerang aku Nah ini makanya akan Akurat Energi baru Semua ada di itu Semua ada di itu Semua ada di itu Tinggalkan tempat Sampan punggungnya Tandu ini Tandu Itu kayaknya Kepalanya masih Kepalanya Iya Masih berat Kayanya itu Dia Kamera Oh iya lupa Jadi Itu temannya Tadi ya Tadi Yang peserta dari Kalimantan Timur Berau Dia memang Waktu pembukaan Mata Batin Di tempat ini Disitu ada Dua sosok mata Yang menataput Cuman anehnya Sinar mata tersebut Satunya jatuh Kesini Dan sampai dia Tadi Tidak bisa Bergerak ya Tidak bisa Jalan ya Tapi Alhamdulillah Kita bisa Netralisirkan Kemudian Setelah itu Ternyata Kita mediumisasi Dia menceritakan Kalau sebenarnya Mau dimasukkan Kedalam tubuhnya Mas Siapa mas Heri tadi Nah akan tetapi Tidak sampai masuk Dan bendanya Tadi bisa kita Di belakangnya Di belakang apa Di samping Di belakang Itu bisa diambil Dan itu termasuk Benda Benda tua Ya Ikutnya benda tua Bukan benda baru Mudah-mudahan ini Apa menjadi Pelajaran bagi kita semua Bahwa ada beberapa Benda yang sangat Kuno ya Yang kita Tidak tahu Asal-mu Asalnya Tapi apapun Bentuknya itu Tetaplah bertawakal Kepada Allah Kita hanya Membuktikan Bahwa makhluk Ho'ib itu ada Sesuatu yang Ho'ib itu ada Bisa disentuh Bisa dirasa Bisa dilihat Belum mau pergi Itu disana masih Ada beberapa Makhluk yang Tidak mau pergi Iya biarin lah Tempatnya ada Disini yang penting Sampai tidak Ikut kepada Kita semua Oke Teman-teman Penggemar channelnya Kicakrasoma Pantengin terus Jangan lupa Like dan subscribe Kalimantan Datang ke sini Semuanya Teman-teman Kalimantan Saudaraku Semuanya Disehatkan Semuanya Penggemar channel Kicakrasoma Kalimantan Banyak sekali Orang Kalimantan Di tempatnya Kicakrasoma Terima kasih Bersama Kicakrasoma